Halo teman-teman para pejuang psikosomatik dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya dan saat ini saya sudah di rumah, sudah mulai membaik, kemarin masih di rumah sakit ya, selama seminggu dan hari ini sudah berada di rumah, tapi belum bisa praktek dulu, jadi masih seminggu ke depan prakteknya. Nah hari ini kita mau bahas sesuatu yang sering ditanyakan, tapi khususnya saya buat video ini untuk teman-teman pejuang psikosomatik dulu, dan saya ingin mengharapkan komentar ataupun pengalaman dari teman-teman terkait dengan topik ini, yaitu tentang hipnoterapi. Nah sebenarnya kalau kita berbicara tentang hipnoterapi ini menjadi menarik karena banyak teman-teman itu sering bertanya, yaitu pada saat praktek ya, ketika sudah pengobatan 1-2 kali kontrol, mereka mulai bertanya, dok boleh nggak sih saya hipnoterapi? Nah ketika saya eksplorasi lebih lanjut terkait dengan ini, banyak diantara teman-teman itu yang sebenarnya memahami hipnoterapinya itu sangat dangkal, yaitu dia pikir, pasiennya pikir, kalau melakukan hipnoterapi, maka hilanglah semua trauma-trauma yang dia alami dan dia menjadi manusia baru lagi. Mungkin apa yang terjadi ini dikaitkan karena seringnya melihat hipnosis stage ya, atau stage hipnosis di mana orang itu dilakukan oleh si, ya misalnya si hipnoterapisnya lah, melakukan suatu cara menghipnosis orang tersebut dan dari yang tadinya takut jadi nggak takut, jadi yang tadinya melakukan ini, kemudian diperintah melakukan ini dan dia ngikutin, kayak gitu. Nah tentunya stage hipnosis berbeda ya teman-teman ya, dan kita tahu bahwa dari sekian banyak orang yang ada di dalam ruangan tersebut, hanya 1-2 orang atau beberapa orang saja yang dipilih, dan terutama yang mudah tersugesti. Dari mana dia tahu? Ya, dia lakukan kan misalnya, angkat tangannya, sambil merem, segala macam, nah buat yang tidak mudah tersugesti itu, biasanya nggak akan dipilih. Nah begitu juga di dalam proses terapi. Hipnoterapi ini sebenarnya adalah suatu terapi alternatif, dan pemilihan dalam konteks untuk memperbaiki kondisi kejiwaan seseorang, yang bukan satu-satunya, ya ingat ya, karena seringkali saya melihat teman-teman itu menganggap hipnoterapi itu kayak ujungnya terapi psikiatri gitu, pokoknya psikiatri tuh harus dihipnoterapi gitu, atau dilakukan duduk sambil ngoceng-ngoceng ngomong gitu ya, kayak prinsip psikoanalisis zaman dulu gitu, Freudian gitu ya, padahal sekarang kan udah pendekatan biosikososial, neuroscience yang lebih modern, yang lebih berbasis bukti, ya apa yang diberikan itu sudah didasarkan pada penelitian dan pengalaman praktis-praktis yang sudah tahunan, ya yang sudah terbukti selama tahunan. Jadi bukan sekedar hanya coba-coba seperti itu. Nah, kemarin saya sempat membuat pernyataan yang mungkin bagi sebagian orang tidak terlalu nyaman mendengarnya, yaitu saya tidak suka, saya menggunakan bahasa enak, melihat orang-orang yang melakukan hipnoterapi atau hipnoterapis itu promosi besar-besaran, mengatakan bisa menyembuhkan semua masalah gangguan kejiwaan. Ya, saya tidak suka, jujur. Kenapa? Karena tidak tepat, ya. Ya, teman-teman banyak yang sering mengeluhkan, pasien juga mengeluhkan, mereka datang berobat ke hipnoterapi dengan harga yang sangat mahal, ya. Beberapa kali lipat dari berobat ke dokter, ya, dokter ke dokter jiwa, itu kan, ya, okelah ada beberapa yang mahal, termasuk juga saya misalnya, menurut beberapa orang cukup mahal gitu ya, di atas 500 ribuan, tapi mereka bisa mengeluarkan uang sampai 2 jutaan, gitu ya, 1-2 juta dalam satu sesi, ya, atau bahkan satu dalam kelompok sesi, gitu ya. Dan itu yang menurut saya tidak pas, gitu ya, kalau menganggap bahwa hipnoterapi adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan gangguan jiwa. Bahkan ada yang berani mengatakan semua masalah gangguan jiwa bisa dihipnoterapi. Tidak, ya. Shizofrenia itu bukan. Ya, shizofrenia itu bukan. Tidak tempat kalau kita melakukan hipnoterapi pada pasien shizofrenia. Kalau teman-teman cari, apalagi sekarang dengan era gadget yang ada di tangan kita selalu, kita bisa googling lewat Google atau Gemini atau kita pakai CGPT atau pakai apapun lah. Kita tanya aja apa yang dimaksud dengan hipnoterapi. Jawabannya Anda tahu, udah pada tahu tuh. Bagaimana proses hipnoterapi itu adalah proses bagaimana membuat orang itu masuk ke fase transnya dan secara aktif juga bisa mengubah perspektif kognitifnya juga. Jadi, kadang yang kita ketahui, seperti saya juga membuat program pejuang psikosomatik ini, banyak bertanya gitu ya awalnya setahun yang lalu. Ingat sekali saya di bulan Oktober, saya mulai melakukan apa namanya, kalau kita bilang tuh langganan lah ya di Youtube channel ini. Tujuannya untuk apa? Untuk teman-teman yang mau belajar lebih dalam terkait dengan apa yang dianggap sebagai situasi kondisi terapi kognitif pada situasi kehidupan praktek dokter jiwa sehari-hari. Kenapa? Karena kita tahu dalam sehari-hari kehidupan kita ketika kita berhadapan dengan pasien, banyak dari pasien kita itu juga nggak mau melakukan itu. Mereka maunya ada sesuatu yang cepat, yang bisa membantu mereka segera mengatasi kondisinya. Itu bisa. Makanya mengapa saya memilih bidang psikosomatik? Karena saya tahu karakter pasien-pasien di Indonesia. Mereka maunya semua serba cepat, termasuk juga mungkin saya kalau berobat kan, saya kepengen cepat-cepat. Seminggu kemarin dirawat itu rasanya lama sekali. Belum lagi nanti seminggu harus recovery lagi sebelum saya harus bisa praktek. Kalau bicara seperti ini saya bisa, tapi kan nggak bisa lama-lama. Saya hanya membatasi mungkin sekitar 5-10 menit untuk berbicara ini. Masih bisa dengan kondisi pelan ngomongnya. Tapi kalau untuk yang terus-menerus dengan menggunakan suara dan juga harus lelah, capek dengan pasien, ya tentunya tidak bisa. Nah ini menjadi satu hal yang penting ya, buat teman-teman pahami, bahwa proses terjadinya gangguan kejiwaan itu biasanya tidak segera. Dia berproses dari kondisi yang awal, mungkin mengenali situasinya lama-lama kemudian jadi kondisi gangguan kejiwaan. Jadi nggak serta-merta langsung begitu. Pelan-pelan berproses. Coba aja Anda yang saat ini mengalami masalah-masalah kejiwaan, para teman-teman pejuang psikosomatik. Coba lihat. Anda merasa kalau kondisi yang Anda alami ini sudah sejak kapan. Berasa bahwa ada satu perubahan. Pasti ada berproses. Nggak mungkin tiba-tiba langsung. Dan ketika daya adaptasi kita terhadap situasi itu tidak baik atau kita tidak menyadari. Karena banyak di antara kita itu secara personal atau kepribadian itu nggak bisa menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini sebenarnya tidak pas, tidak tepat. Jadi kita membiarkan diri kita berada pada situasi yang tidak baik itu berlama-lama. Saya sendiri mungkin kemarin tidak menyadari bisa sampai sakit itu karena saya mungkin menganggap diri saya cukup kuat. Saya nggak feeling stress. I feel okay. Saya merasa tubuh saya cukup bagus. Saya masih bisa fit berolahraga. Makanan dan minuman saya cukup bergizi karena istri juga mengontrol itu. Jadi saya merasa I'm very fit ya. Tapi pada suatu kondisi saya salah menggunakan obat yang tiradang yang terlalu mungkin berlebihan sehingga menyebabkan adanya masalah di lambung. Dan dari situ kemudian jadi ketahuan kemana-mana gitu ya kondisinya. Karena daya tahan tubuh yang kemudian drop kondisinya itu jadi berbeda. Jadi sama aja seperti kita berada pada situasi kondisi gangguan kejiwaan. Contohnya cemas aja yang paling mudah dan sering kali ditemukan. Jadi kita nggak tahu bahwa sebenarnya kita itu sedang memupuk kondisi di mana tubuh kita semakin lama semakin lemah semakin sulit beradaptasi. Sampai akhirnya kita breakdown gitu. Nggak sanggup lagi mengatasi kondisi tersebut dan akhirnya terjadilah gejala-gejala kecemasan yang bisa berakibat fisik seperti psikosomatik debar-debar, sesak nafas, keluar keringat dingin seperti mau muntah atau secara psikologis perasaan takut berlebihan kekhawatiran yang tidak bisa dikendalikan dan hal-hal lain. Dan hal ini karena berhubungan dengan proses yang panjang maka proses penyembuhannya pun butuh proses yang cukup panjang. Obat itu ngebantu untuk mengatasi gejala. Gejala yang ditimbulkan akibat stres berkepanjangan tersebut. Makanya kalau dikatakan pengobatan itu bisa berlangsung segera. Kita dokter jiwa itu punya keberuntungan untuk itu. Dua bulan berobat udah mulai enakan. Tapi banyak kan yang merasa kok tergantung ya sama obat. Kayak nggak bisa lepas dengan obat tersebut. Dan akhirnya mengetahui bahwa oh ternyata proses pengobatan itu tidak satu-satunya. Tapi dia harus belajar untuk mengenali diri. Mengapa kita bilang ikhlas, sabar, dan sadar? Karena kita belajar untuk mengenali diri dan membuat diri kita lebih tenang. Lebih rileks daripada biasanya. Ini yang mungkin penting ya buat teman-teman buat semua orang yang sedang dalam kondisi kecemasan bagaimana mereka mencoba mengenali. Dan itu nggak gampang. Pasti sulit. Kita harus berkorban. Saya tidak praktek selama dua minggu ini. Seminggu yang lalu sampai mungkin seminggu ke depan. Kenapa? Karena mau nggak mau saya harus belajar untuk merilekskan diri saya. yang mengistirahatkan tubuh saya tidur yang cukup, makanan yang bergizi, supaya saya bisa ngebantu stabilitas kondisi saya lebih baik lagi. Mungkin teman-teman secara sekilas kelihatannya udah lumayan dok. Daripada yang kemarin udah lebih segar, habis mandi lagi sekarang di rumah. Tapi kan belum tentu. Apa yang terlihat itu belum tentu sebenarnya yang terjadi. Seperti juga masalah gangguan jemas. Jadi bicara tentang terkait hipnoterapi, jangan terjebak oleh keinginan untuk buru-buru melewati semuanya dengan segera dan pengen cepat. Pokoknya ada hipnoterapi yang dikatanya bisa mengurangi semua masalah kesehatan jiwa dengan segera dok. Tidak. Tidak semua juga cocok. Hanya sebagian aja yang bisa cocok dengan kondisi seperti kayak gangguan kepribadian yang nggak bisa cocok lah sama hipnoterapi. Teman-teman yang bipolar yang punya kepribadian borderline personality yang mana cocok. Nggak bakal bisa sembuh dalam tanda kutip juga dengan gangguan ini. Seperti yang pernah saya tuliskan dan saya juga bikin videonya beberapa kemarin hari waktu yang lalu. Gangguan jemas itu nggak bisa benar-benar sembuh. Dia ada berproses untuk membantu diri kita mengalami proses perubahan itu lebih baik dan mengenali oh inilah respon tubuh saya terhadap situasi cemas dan saya harus belajar bagaimana mengatasi hal tersebut. Oke. Cukup demikian apa yang saya sampaikan sudah lebih dari 10 menit. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya pelan-pelan dengerinnya supaya teman-teman juga bisa memahami. Jangan buru-buru semuanya segala sesuatunya akan jauh lebih bisa dipahami kalau kita pelan-pelan. Oke. Slowing down. Thank you. Terima kasih. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.